Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan kalau dari saya, ya sebetulnya saya sangat menyayangkan semua ini menjadi konsumsi publik Karena kita juga sama-sama menyadari ya, namanya orang tua memutuskan untuk bercerai Itu kan pasti ada prosesnya Tapi prosesnya itu bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan sopan Itu kan juga semua tergantung dari kedua orang tuanya Apalagi mengingat kita juga sudah punya anak Yang namanya jejak digital itu kan selalu akan ada Dan sebetulnya kenapa saya beserta tim penasihat hukum saya Kami memilih untuk tidak mengambil jalur itu ya Jalur media segala macam, membongkar semuanya Karena ya satu tentunya ini semua nanti akan bisa dibuktikan di persidangan Dimana memang akan ada hakim yang sah Yang akan memutuskan segala sesuatu di akhir persidangan itu Saya tidak mau kalau sampai netizen yang menjadi hakim-hakiman Saya menghargai netizen ini punya, pasti punya pendapat Ya kan, tapi kan pendapatnya hanya berdasarkan apa yang dibaca Berdasarkan data yang diterima diumum Ya kan, kalau kami kan akan membuktikan semuanya di persidangan Bukan diumum Jadi mohon untuk kalau bisa menahan diri untuk mengambil kesimpulan dulu Karena nanti pada saatnya juga pasti akan ada yang menyimpulkan Yaitu bapak atau ibu hakim Siapapun yang nanti akan menangani kasus saya ini Cuma untuk sementara ini saya minta tolong untuk demi anak-anak saya Jangan terlalu Ya lebih inilah ini kita di bulan Ramadan kita lagi apa Lebih merahan diri untuk apa ya mencacimaki untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan Sebelum memang kesimpulan bisa diambil berdasarkan semua fakta-fakta yang ada Itu aja Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan Tapi kalau bisa tolong jangan yang menyatut hal-hal yang memang masih harus di Di dalam persidangan gitu ya bahan-bahan yang baru bisa diungkapkan di dalam persidangan Silahkan Mas Ari udah berapa lama mempertimbangkan ini mas? Karena kan tadi bilang gak mungkin sejam sehari ataupun sebulan gitu Udah berapa lama sebenarnya? Betul Kalau dari saya pribadi saya baru mempertimbangkan ini dari bulan Desember kemarin Ada lagi? 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 Oke Jadi begini mohon maaf saya potong pertanyaannya mungkin buat mas Ari Karena kan begini ya Ini kan kita perkaranya juga sedang berlangsung lagi diperiksa di penghadiran negeri Jakarta Paswaka Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga Tapi siapa dan kapan dan sebagainya sebagainya itu sudah masuk ke materi tokoh perdana Jadi kami mohon maaf dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu Kita ikuti saja nanti persidangannya dan baru lanciannya juga kan baru mulai ya Nah karena kan memang dari kuasa hukumnya ingat kan mengatakan tidak ada pihak campur tanah orang ketiga gitu ya Nah itu kan sebetulnya tidak benar Tapi begini saya Dari awal saya sudah mengatakan sudah sepakat dengan istri saya bahwa Yuk kita jangan saling menjatuhkan Kalau memang kita mau bercerai kita berpisah baik-baik Saya tetap menghargai dia sebagai pendampik hidup saya selama 17 tahun yang sudah memberikan 2 anak yang luar biasa Yang kami sangat sayang dan juga sayang sama kami Tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban untuk anak-anak kami Ya saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menjelekan Atau untuk salah satu pihak gitu ya Jadi biar semua itu nanti dibersih dengan yang akan diselesaikan Doang lebih seperti itu Ini Itu maaf saya tidak bisa bicara detail dan minta tolong banget tolong jangan kasih saya pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang saya gak mau jadi siapapun itu apakah saya, istri saya atau siapapun saya tidak mau biar itu di pesidangan tertutup karena emang percaya di beberapa pesidangan yang tertutup jadi saya tidak bisa menjalankan banyak untuk perusahaan-perusahaan itu Mas Hari, apa kak? Mas Hari kita sekarang masih satu rumah bahkan masih tidur di rancang yang sama karena memang kita kan belum cerai kita masih proses kita di rumah kita berusaha atau tidak bicara masalah ini biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa ya walaupun mungkin pasti itu tidak mudah ya karena dengan segala sesuatu yang sudah apa dikatakan di luar sana gitu ya di sosial media tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah masa belum cerai pada sudah saling pisah di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah karena kalau saya keluar rumah nanti disangka wah hari ayah yang tidak baik yang tidak memperlulikan istri dan anak-anak belum cerai aja sudah kabur-kabur saya juga tidak mau asal-asal cukup sampai disini saja mengenai perjanjian peranikah silahkan mas perjanjian peranikah memang itu ada prinsipnya kan perjanjian peranikah ini kan menisahkan antara harta suami dan harta istri perjanjian peranikah itu sudah dibuat sejak 2006 pada saat peranikahan berlangsung dimulai ya hingga sekarang sudah 17 tahun itu tidak pernah ada pembahasan permasalahan baik antara mas hari sorry antara klien kami dengan artinya konsekuensi dari perjanjian peranikah atau perjanjian peranikah itu sudah dimengerti oleh masing-masing pihak jadi itu tadi untuk menjawab ada pertanyaan tentang peranikah jadi perjanjian pernikahan itu perjanjian peranikah ya itu sama aja itu ada gitu ya oke cukup terima kasih